Halo, selamat datang di channel Cuan Crypto. Bersama saya, Niko. Update terakhir saya ngejelasin tentang potensial Bitcoin itu rentan untuk terkoreksi. Untuk ngetes lagi short term ke 23.800 itu ada di update terakhir. Preview-nya seperti ini. Dalam short term akan ngetes lagi kekisaran 23.800 bahkan seperti itu ya. Dan juga posisi short saya masih berjalan. Sampai saat ini sekitar 130%-an dari entry yang saya jelaskan di grup Cuan Crypto. Dan juga di grup member saya ngebahas Cardano yang lagi nge-pump. Dan itu sangat beresiko karena terjadi pump-nya saat weekend. Kita putar untuk preview update member ya. Sayangnya terjadi pump-nya ini saat weekend. Weekend itu resiko ya. Yang ngetradingkan di weekend itu hanya retail trader. Lalu potensi pump-nya itu sampai berapa? Kita ngeliat di sini itu udah ada struktur market Cardano lagi nih resistance. Di 0,59 sampai 0,6 dolar. Itu menjadi potensial area orang-orang akan take profit. Nah untuk teman-teman yang member saya peringatin tentang Cardano. Dan cukup akurat atau sesuai ekspektasi ya. Sampai ke level yang saya jelaskan lalu drop ke support-nya. Itu juga saya jelaskan di video update ini. Jadi kalau di member itu kita ngebahas banyak coin. Bagi yang mau join member nanti di akhir video dijelaskan ya. Saat ini saya akan ngebahas tentang Bitcoin. Untuk teman-teman di sini yang nonton. Tolong di like dan subscribe ya. Karena itu gratis. Dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Kalau gitu langsung aja kita mulai kanalisisnya. Bitcoin akhirnya terkoreksi juga nih. Dari kemarin saya udah peringatin agak beresiko. Karena kita ngeliat dari beberapa hari lalu tuh momentum buyer sudah mulai. Makin lemah. Di time frame 4 jam makin keliatan bearish divergence yang terbentuk. Ini clear banget. Ada bearish divergence. Bearish divergence merupakan indikasi awal. Atau tanda awal market itu rentan untuk pembalikan arah. Dan Bitcoin membentuk pattern rising wage yang notabene cenderung performanya itu kebanyakan turun. Bagi agresif trader. Di time frame 4 jam ini. Ada rising wage yang udah di breakdown. Ini dari time frame 1 jam. Kelihatan jauh lebih jelas. Apalagi kebanyakan indikator itu. Rata-rata mengindikasikan potensial pembalikan arah. Maka dari itu saya sharing juga ke teman member. Saya mau ambil posisi short. Alasannya dijelaskan. Take profit dijelaskan. Reward ratio-nya juga dijelaskan. Di sini kita memang ngeliat. Bitcoin ada struktur market support. Di kisaran 23.800. Maka dari itu di update terakhir. Saya gak jelasin. Short term Bitcoin kemungkinan besar akan ngetes lagi ke 23.800. Walaupun 23.800 ada struktur market. Tapi saya ngeliat struktur market di sini itu gak terlalu membawa dampak besar. Atau membawa efek besar ya. Kemungkinan besar ini akan dijebol juga. Nah liat momentum buyer makin lama makin lemah. Apalagi kemarin kita closing candle-nya agak kurang baik ya. Di sini ada buntut-buntut panjang rejection atau penolakan dari seller yang gak ngasih Bitcoin harga lebih tinggi. Dari chart Bitcoin institutional. Bitcoin gak berhasil drag out resistance 24.300. Dan tiga candle belakangan yang terbentuk ini itu cenderung menunjukkan seller in control atau cenderung untuk bearish. Yang pertama ini memang candle hijau tapi ada rejection besar. Bisa dikatakan juga sebagai bearish pinbar. Yang kedua itu hanging man dan terjadi di resistance. Yang ketiga bearish pinbar juga ketiga-tiganya tuh mengisyaratkan resistance 24.500 itu cukup kuat. Untuk teman-teman viewer di sini harap hati-hati ya karena ini masih koreksi awal. Ekspektasi saya masih akan terjadi koreksi lebih jauh lagi. Ini bukan takut-takutin ya. Saya cuma sharing pandangan saya terhadap market. Saya pun mengambil keputusan berdasarkan apa yang saya sharing juga ke teman-teman nih. Kalau untuk posisi masuk saya di market itu saya cuma sharing ke member. Kalau ngeliat kondisi price action sekarang cepat atau lambat Bitcoin akan breakout dari pattern yang terbentuk ini yaitu rising wedge. Paling dekat supportnya itu ada di 23.400 sampai 23.500. Di situ terdapat support struktur market sekaligus support trendline dari rising wedge ini. Misal ternyata dalam beberapa hari ke depan Bitcoin closing dan konfirmasi di bawah 23.400 itu merupakan tanda awal yang agak kurang bagus ya. Tapi hanya dalam short term. Pandangan long termnya tuh kemarin udah saya jelasin di update terakhir ya. Di weekly time frame itu bagus banget. Karena sebelum-sebelumnya juga kita ngeliat Bitcoin nih. Saat terjadi breakdown itu harganya langsung drop lagi. Pernah terjadi di bulan Mei sampai Juni 2022. Sekarang memang agak overextend nih. Kurang lebih sekitar 3 bulanan Bitcoin sejak drop terakhir itu belum ada pergerakan besar atau impulsif move lagi. Cepat atau lambat kira-kira di minggu ini atau minggu depan kita akan ngeliat pergerakan besar terhadap Bitcoin. Memang kebanyakan indikator itu mengisyaratkan Bitcoin untuk drop. Apalagi 25 ribuan ini resistensi yang cukup besar ada banyak sekali sell order di kisaran 25 ribu itu. Kalau momentum bayarnya turun biasanya market akan terkoreksi untuk membuat investor ataupun trader tertarik lagi untuk beli Bitcoin. Bisa dibilang saat nanti Bitcoin terkoreksi itu untuk mengambil bahan bakar. Supaya dapat momentum dari bayar lebih kuat lagi. Untuk saat ini kita perhatikan dari 23.400 sampai 23.600 ya. Reaksinya dari area tersebut gimana. Misal nanti dari area tersebut saat drop ada pantulan lagi nih. Bayar ngasih dorongan ke atas lagi. Itu artinya kita masih bisa ngeliat Bitcoin ada one last push naik ke 25.400 sampai 25.600. Tapi ternyata kalau dari area tersebut gak ngasih pantulan yang signifikan tertahan di 23.800 misalnya saat setelah drop ke sana. Ya kita akan ngeliat koreksi yang lebih besar. Untuk saat ini saya gak mau berspekulasi kejauhan. Saya mau ngeliat dulu reaksi dari 23.600 sampai 23.400. Karena itu awal penentuan arah Bitcoin yang jauh lebih besar. Maka dari itu setelah kita ngeliat Bitcoin ke area tersebut baru saya akan update lagi. Makanya teman-teman di subscribe ya supaya gak ketinggalan update ya. Untuk posisinya saya masih holding posisi short. Ada beberapa area yang saya hincar untuk masuk market lagi. Tapi saya sharing khusus untuk teman-teman member. Bagi teman-teman disini yang mau bergabung untuk belajar tentang cryptocurrency sekaligus saya juga sharing. Kapan saya masuk market serta alasannya. Itu ada di grup kita ya. Di grup kita membahas sampai saat ini ada 6 coin minimal. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung ke grup. Teman-teman bisa tonton tulip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga cuan crypto ini ada grup telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Gak pusing buat analisa chart. Apalagi yang belum ngerti. Yang kedua update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member. Saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya gak gratis ya teman-teman. Tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman. Cuma buat 100 benar terutama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang. Saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat disini. Ada 3 video yang diunlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat. Saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat. Saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi. Jual pas lagi rendah. Ayo. Buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Jual kripto. Jual terus.